Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur membatasi masyarakat untuk membesuk pasien di rumah sakit Hal ini guna mengurangi aktivitas keramaian di rumah sakit sekaligus pencegahan penyebaran virus corona Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan pembatasan besuk pasien di rumah sakit guna pencegahan penyebaran virus corona pasien hanya boleh dijaga oleh keluarganya dan jumlahnya pun dibatasi Direktur RSUD Nurdin Hamzah, Muhammad Nasrul Fellani menjelaskan kebijakan dilakukan demi mencegah penularan dan penyebaran virus corona atau COVID-19 di bumi sepucu ini pasrum pun nibung Kedepan PRSUD Nurdin Hamzah juga akan segera memperketat pengamanan di rumah sakit yang berkedudukan di Kecamatan Moros Sabak Barat tersebut Bagi keluarga pasien yang akan masuk ke rumah sakit maka terlebih dahulu harus diperiksa di pintu masuk melalui alat pemeriksaan sesuai standar yakni menggunakan alat thermoscan portable untuk memperiksa suhu tubuh Biasanya yang pertama itu berarti kita akan nanti ke depannya kita akan membatasi jumlah-jumlah yang berkunjung yang mengunjungi pasien rawan inap itu yang akan kita batasi dan kita akan melakukan screening setiap pasien yang masuk kemari baik setiap orang yang masuk ke rumah sakit kita akan melakukan screening untuk screening demam dan kita apabila nanti di dalam screening itu temperatur suhu tubuhnya di atas 37,5 kita akan memberikan formulir yang mengisi apakah dia pernah keluar dari daerah Kabupaten Jambung Timur baik itu ke Jakarta ataupun seperti apa Nasrul menambahkan bahwa RSUD Nurdin Hamzah akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk melakukan penanganan apabila ada kasus corona di Tanjung Jambung Timur dan jika nantinya ada tanda-tanda yang dialami pasien mengarah ke gejala virus corona maka pasien yang dinyatakan suspek akan segera dilarikan ke ruang isolasi khusus selanjutnya pasien akan dirujuk dan dibawa ke RSUD Raden Matahir Jambi Rama Admiral Jack TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati